Hai teman-temanku yang pintar, sekarang kita akan membahas tentang pertidak kesamaan. Nah, ini M. Pertidak kesamaan. Jadi kan kalau ada pertidak kesamaan, ada persamaan dong, ya nggak? Nah, sebenarnya yang membedakan pertidak kesamaan dengan persamaan itu seperti apa sih, kakak? Aku masih bingung. Kalau persamaan, misalnya kita punya persamaan seperti ini. 2X min 4 sama dengan 0. Berarti dia sama, ya karena dia sama dengan. Kalau pertidak kesamaan, persamaannya menjadi berbeda. Jadi 2X min 4 kurang dari 0, gitu, teman-teman. Atau 2X min 4 lebih dari 0. Nah, inilah pertidak kesamaan. Jadi dia nggak sama dengan di sini. Maka dari itu, sebelumnya kan kita belajar tentang interval, ya nggak? Interval menggunakan ini. Kurang dari, lebih dari, gitu kan. Karena kita, pertidak kesamaan itu nggak langsung sama dengan, gitu loh, teman-teman. Kita langsung contoh soal untuk pertidak kesamaan aja, ya. Kita kerjainlah soal ini. Kalau misalnya kita punya persamaan 2X min 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. Artinya X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, kita taruh di garis bilangan. Berarti misalnya di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti X sama dengan 2 di sini. Ya nggak? Ditulisnya, himpunannya seperti itu. X sama dengan 2, gitu. Gini aja, sebentar, himpunannya. Kalau misalnya pertidak kesamaan, Kita contohin aja yang ini ya, yang ini. 2X min 4 lebih kecil dari 0, berarti 2X lebih kecil dari 4, dan X lebih kecil dari 4 per 2, oh, berarti X lebih kecil dari 2. Kita bikinlah pertidak kesamaan di sini. 0, 1, 2. Di sini kan lebih kecil ya, teman-teman. Dan lebih kecilnya ini selang terbuka. Berarti dia seperti ini bentuknya. Nah, lebih kecil dari 2. Berarti kan di sebelah sini kan banyak ya. Makanan dia tak hingga gitu kan ya. Makanan seperti ini bentuknya, tak hingga. Dan himpunannya bisa kita tulis dengan X ya. Itu, iyalah, X-nya lebih kecil dari 2. Seperti itu. Nah, perbedaan mendasar daripada pertidak kesamaan dan persamaan, iyalah. Kalau misalnya persamaan, dia merupakan nilainya berupa titik, ya nggak? Berupa titik. Kalau pertidak kesamaan, dia nilainya berupa interval atau selang. Seperti itu, teman-teman, tentang pertidak kesamaan. Simple sekali, memang. Sampai di sini aja videonya. Selamat belajar dan see you on the next video. Selamat menikmati.